Terima kasih telah menonton Didampingi Kepala BPBD beserta Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Horticultura Kabupaten Cianjur Selasa 11 November 2018 Di kesempatan pertama, Bupati meninjau bencana longsor yang ada di Kecamatan Naringgul Dan didampingi Sekretaris Camat Kecamatan Naringgul Bupati melihat dan menanyakan dampak apa saja yang terjadi pasca longsor tersebut Di kunjungan keduanya, Bupati meninjau dan berkumpul dengan warga Kecamatan Sindang Barang Serta menanyakan kronologis kejadian bencana meluapnya Sungai Cisadea pada Senin dini hari lalu Sekaligus, Bupati memberikan bantuan berupa sembako kepada para korban bencana yang ada di Kecamatan Sindang Barang Di kunjungan ketiganya, Bupati meninjau lokasi meluapnya air sungai yang ada di Kecamatan Agrabinta Setelah berbincang, Bupati pun kemudian memberikan sembako kepada warga yang terkena dampak bencana meluapnya air sungai tersebut Sementara, Kepala BPBD Kabupaten Cianjur menerangkan dalam kejadian bencana tersebut Tidak ada korban jiwa dan semuanya sudah dapat ditangani Sehingga jalur yang terkena longsor akan segera bisa dilalui Sudah bisa dilalui Sudah bisa dilalui Alhamdulillah masih, apa namanya, sudah lancar Baik, himwan kepada masyarakat Karena ini memang kita hidup di Cianjur ini adalah rawan bencana Di mana hujan sudah mulai turun dengan lebat Sebaiknya masyarakat berapa namanya Mas pada siaga Sewaktu-waktu baik longsor itu mungkin saja terjadi Selamat menikmati